Halo, KoFriends! Pada soal kali ini dikatakan, luas bangun yang diarsir adalah titik-titik-titik. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Kita perhatikan ada gambar lingkaran ya, KoFriends. Panjang jari-jarinya kita misalkan sebagai R diketahui, yaitu 28 cm. Kalau begitu kita ingat-ingat dulu ya, luas lingkaran itu diperoleh dari perkalian P dikali R dikali R. Dengan nilai P-nya itu adalah 3,14 jika jari-jarinya tidak habis dibagi oleh 7 atau nilai P-nya adalah 22 per 7, KoFriends. Jika jari-jarinya habis dibagi oleh 7, nanti di sini kita akan gunakan nilai P 22 per 7 ya, KoFriends. Karena di sini jari-jarinya yaitu 28 habis dibagi oleh 7. Sekarang kita ingat-ingat dulu nih, KoFriends. KoFriends, jika sebuah lingkaran bisa kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kalau KoFriends perhatikan gambar lingkaran pada soal, yang diarsir itu hanyalah 1 bagian ya, di mana totalnya ada 4 bagian. Jadi kalau begitu luas bangun yang diarsir dapat kita peroleh dari 1 per 4 bagian lingkarannya dikalikan dengan luas lingkarannya, yaitu 22 per 7 dikali 28 dikali 28. Kalau begitu sekarang tinggal kita hitung saja hasil perkaliannya. Kita mulai ya, KoFriends. Bilangan 28 dan 4 ini bisa kita sederhanakan. Masing-masing bisa kita bagi dengan 4. 28 dibagi 4 hasilnya 7. 4 dibagi 4 hasilnya 1 ya. Lalu bilangan 28 dan 7 ini juga bisa kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan 7. 28 dibagi 7 hasilnya 4, 7 dibagi 7 hasilnya 1. Sehingga sekarang kita punya perkalian dari 1 dikali 22, dikali 7, dikali 4. Karena penyebutnya 1 dikali 1 hasilnya 1, jadi tidak perlu kita tuliskan ya. Lalu sekarang KoFriends bisa kalikan urut dari kiri ke kanan. 1 dikali 22 hasilnya 22. 7 dikali 4 hasilnya 28. Lalu KoFriends kalikan lagi. Nanti kita peroleh, luas bangun yang diarsir adalah 616 cm persegi. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah opsi yang B. Yay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya ya, KoFriends.